Yoris, anak pertama sekaligus kakak korban pembunuhan ibu dan anak. Mengaku bersyukur, polisi Polda Jawa Barat berhasil mengungkap lima tersangka pembunuh ibu dan adiknya. Kini dua tersangka yakni Danu dan Yosef sudah ditahan. Namun tiga tersangka lain yakni Mimin dan kedua anaknya wajib lapor. Menanggapi soal ini melalui kuasa hukumnya, Yoris akan menyurati penyidik Polda Jabar guna mendapatkan penjelasan lengkap. Kita akan betul-betul ada pun kemarin kan sepertinya penetapan. Itu kan kalau kita lihat penetapan itu kan lima orang ya yang ditetapkan tersangka. Itu kita pun akan mempertanyakan kenapa dua orang yang tersangka ini ditahan sedangkan tiga ini dikembalikan. Padahal kalau kita lihat daripada ungsur ya kejahatan pidana yang ada ungsur kesengajaan. Ini kan harusnya, ini kan dugaannya kan kita menduga ini yang duga kan mungkin pasal 340 ya tentang pembunuhan berencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.